Dari kelihatannya, Linlong tidak diragukan lagi adalah orang yang disebutkan oleh Tuan Pei yang ingin mendapatkan api spiritual spasial. Salah satu mentor memecah kesunyian. Ya. Dari kelihatannya, Linlong pasti menggunakan suatu metode jahat untuk menyihir gumpalan jiwa Tuan Pei dalam susunan rahasia, menyebabkan bayangan Tuan Pei bersandar sepenuhnya ke arahnya. Untungnya, Tuan Pei punya tipu muslihat. Kalau tidak, kita akan ditipu oleh Linlong. Saya benar-benar tidak tahu siapa Linlong. Bagaimana dia bisa memiliki metode yang tidak terbayangkan. Usai saling bertukar pandang, guru lainnya pun mengutarakan pendapatnya. Kebanyakan dari mereka mengarahkan tombaknya ke Linlong. Melihat ke arah para mentor, Wei Zanpeng berkata, meskipun tidak ada bukti yang membuktikan bahwa Linlong adalah orang yang disebutkan oleh Tuan Pei yang ingin merebut api spiritual spasial, dari semua tanda, Linlong adalah yang paling mencurigakan. Ye Hongyi menganggup dan berkata, apapun yang terjadi, yang perlu kita lakukan sekarang adalah mengirim orang untuk melindungi api spiritual spasial agar akademi tidak menderita kerugian besar. Hanya empat orang yang bisa masuk dan ketika mereka keluar, mereka akan kehilangan sepertiga kekuatan mereka. Siapa yang mau berkorban seperti itu? Wei Zanpeng memandang para mentor di sampingnya dengan hati-hati. Para mentor yang baru saja berbicara dengan bebas segera menutup mulutnya. Setelah masuk, mereka akan kehilangan sepertiga kekuatan mereka. Siapa yang mau melakukan hal yang berat dan tidak bermanfaat seperti itu? Pada saat ini, seseorang berdiri dan berkata kepada Wei Zanpeng dengan suara yang jelas dan merdu, Din, ikut sertakan saya. Orang ini secara alami adalah Ye Zuangya. Linlong adalah yang paling mencurigakan. Sebagai mentor Linlong, Ye Zuangya berkewajiban untuk melakukannya. Tentu saja, dia memiliki ekspresi yang mengatakan, jika bukan aku yang masuk neraka, siapa lagi? Ketika yang lain melihat Ye Zuangya menonjol, mereka tidak bertepuk tangan untuk memberi semangat. Sebaliknya, mereka semua memiliki ekspresi yang mengatakan itu wajar saja. Lagi pula, bagi sebagian dari mereka, Ye Zuangya mempunyai tanggung jawab yang tidak dapat disangkal dalam masalah ini. Beberapa dari mereka bahkan ingat dengan jelas bahwa jika bukan karena Ye Zuangya, Linlong tidak akan bisa masuk Akademi Sky Evolution. Namun, di depan Ye Zuangya, mereka tentu saja tidak bisa mengungkitnya. Hmm, Wei Zanpeng menganggup dan memandang yang lain. Siapa lagi yang mau tampil menonjol? Namun, setelah beberapa saat, tidak ada yang mengatakan apapun. Wei Zanpeng mengerutkan kening. Namun, ketika dia memikirkan tentang pengorbanan orang-orang yang masuk, dia menahan amarah di dalam hatinya. Untungnya, ada orang lain yang menonjol saat ini. Itu adalah lagu Dongming. Dia menghela nafas dan berkata, saya bertanggung jawab agar Linlong tidak dihukum di Akademi. Jadi, masukkan saya. Namun, Wei Zanpeng berkata, Instruktur Song, kamu tidak salah dalam hal hukuman Linlong, jadi jangan salahkan dirimu sendiri. Tutor Song, kamu tidak melakukan kesalahan apapun dalam hal itu, jadi kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Beberapa instruktur juga mendukung Song Dongming. Terima kasih semuanya. Song Dongming sangat bersyukur. Hitunglah aku, kata Ye Hongyi kepada Wei Zanpeng setelah Song Dongming selesai berbicara. Hongyi, kamu adalah guru yang luar biasa di Akademi kami. Jika kamu masuk, Akademi kami pasti akan menderita kerugian besar, Wei Zanpeng buru-buru berkata. Memang benar, Ye Hongyi sangat penting bagi Akademi Sky Evolution. Jika dia kehilangan 30 persen kekuatannya, itu akan menjadi bencana bagi Akademi Sky Evolution. Namun, Ye Hongyi tersenyum acuh tak acuh dan berkata, Zanpeng, jangan khawatir. Akan selalu ada orang-orang berbakat di setiap generasi. Jika aku, Ye Hongyi, tersesat, pasti akan ada lebih banyak orang yang akan berdiri. Hanya saja, Wei Zanpeng masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Ye Hongyi melambaikan tangannya dan memotongnya. Lagi pula, pemahamanku tentang Rune berada di atas semua instruktur. Jika ada perubahan abnormal, aku akan bisa melihat tepat waktu dan menghindari kerugian yang lebih besar. Jadi, sebaiknya aku masuk. Melihat Ye Hongyi sudah mengambil keputusan, Wei Zanpeng hanya bisa menghela nafas. Kalau begitu aku serahkan padamu, Hongyi. Baiklah, kita sudah memutuskan tiga. Kita perlu satu orang lagi untuk melangkah maju. Saat dia berbicara, Wei Zanpeng melihat ke arah instruktur lainnya. Din, Linlong tidak terlalu kuat. Menurutku tutor Ye dan dua orang lainnya sudah cukup untuk menghadapinya, kata salah satu instruktur. Ya, tiga instruktur dengan kekuatan martial overload seharusnya cukup untuk menghadapi Linlong. Instruktur lain menggema. Itu benar, tapi kita tidak bisa menutup kemungkinan dia punya pembantu. Apalagi Pape sudah memutuskan empat orang. Jadi, lebih tepat mencari orang lain. Wei Zanpeng menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, jika bukan karena tidak ada orang yang menjaga di luar, dia pasti akan masuk bersama Ye Hongyi dan yang lainnya. Kalau begitu, hitunglah aku. Setelah Wei Zanpeng selesai berbicara, instruktur lain melangkah maju. Itu adalah instruktur Zhang Lei, Sukai. Melihat Sukai bisa melangkah maju, Wei Zanpeng hanya bisa menganggupkan kepalanya tanda setuju. Empat orang telah dipilih. Selanjutnya, mereka harus menunggu tibanya waktu. Pada saat ini, seorang instruktur tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Din, tanah mistik macam apa yang ada di dalam? Saat ini, sama seperti Anda semua, saya juga tahu bahwa ada negeri mistik di dalamnya. Wei Zanpeng menggelengkan kepalanya. Mendengar perkataan Wei Zanpeng, semua orang terdiam. Ini karena tidak ada yang tahu bagaimana situasi di dalam negeri mistik itu. Jika itu adalah lingkungan yang berbahaya, itu akan menjadi pertanda buruk jika mereka masuk. Dengan kilatan cahaya putih, Yang Jian menemukan dirinya berada di gua yang agak gelap. Gua itu kosong. Tidak ada apapun, dan demikian pula, tidak ada seorang pun. Apa yang sedang terjadi? Yang Jian agak tercengang. Bagaimanapun, dia baru saja berada di lantai tiga pavilion tata cara mendengarkan bersama Lin Long dan Murong Sue. Siapa sangka setelah pavilion tata cara mendengarkan runtuh, dia akan muncul di tempat ini. Bagaimanapun, Yang Jian bukanlah orang biasa. Menggabungkan semua tanda dan tanda samar-samar berkedip di sekitar gua, dia sampai pada kesimpulan, dia kemungkinan besar berada di dunia rahasia pavilion pendengaran. Meskipun kemungkinan ini belum dapat dikonfirmasi, Yang Jian sudah sangat gembira. Ini karena tanah mistik ini terkait dengan pavilion tata cara mendengarkan, dan pavilion tata cara mendengarkan didirikan oleh Tuan Pei. Mungkin negeri mistik ini berisi semacam harta karun. Bahkan jika itu adalah pengetahuan tentang alkimia atau seni bela diri, dia tetap mendapat manfaat besar darinya. Karena saya di sini, Lin Long dan yang lainnya mungkin juga ada di sini. Yang Jian berpikir sendiri. Namun, dia tidak takut bertemu Lin Long, karena dia tidak tahu berapa kali lebih kuat dia daripada Lin Long. Sebelumnya, Lin Long hanya menggunakan proyeksi Tuan Pei untuk menekannya. Tanpa formasi rune, Lin Long bahkan tidak berharga. Bagaimana dia bisa takut pada Lin Long? Lin Long, kuharap kamu tidak bertemu denganku. Jika tidak, ini akan menjadi kuburanmu. Ekspresi jahat melintas di wajah Yang Jian. Lin Long telah sangat mempermalukannya di pavilion tata cara mendengarkan. Selain itu, dia tentu saja ingin Lin Long mati. 482. Setelah berjalan keluar gua, Yang Jian menemukan dirinya berada di tebing yang panjang dan sempit. Tebing itu dikelilingi awan dan kabut. Jika dilihat lebih dekat, itu jelas merupakan jurang maut. Untung saja ada jembatan rantai besi di atas tebing yang mengarah langsung ke gunung di seberang. Jika ada harta karun, mereka pasti harus menyeberangi jembatan rantai besi ini. Dengan pemikiran ini, Yang Jian segera melangkah menuju jembatan rantai besi. Sesampainya di jembatan rantai besi, ia tertegun karena di depannya terlihat jelas sebuah pintu transparan yang dibentuk oleh banyak rune misterius. Jika dia ingin berjalan di jembatan rantai besi, dia harus melewati pintu ini. Setelah mengambil beberapa batu dan melemparkannya ke pintu, Yang Jian berjalan menuju pintu setelah menyadari bahwa pintu tersebut tidak menyebabkan kerusakan pada batu tersebut. Namun, ketika dia hendak melewati pintu, kekuatan yang tak terlihat dan kuat tiba-tiba menyerangnya, menyebabkan dia terhuyung beberapa langkah dan jatuh ke tanah. Untungnya, kekuatan ini sangat kuat. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Yang Jian yang berpengetahuan dengan cepat menjadi tenang. Setelah bangun, dia berjalan ke pintu lagi, tapi dia tidak sembrono seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia mengamati pintu itu dengan cermat. Awalnya dia masih sedikit gugup. Lagi pula, jika dia tidak bisa melewati jembatan rantai besi ini, dia mungkin tidak bisa mendapatkan harta karun itu. Jika konsekuensinya serius, dia mungkin kehilangan nyawanya di sini. Namun, setelah mempelajarinya dengan cermat sejenak, senyuman langsung muncul di wajahnya karena ia menemukan bahwa pembentukan Rune di pintu dengan jelas diajarkan kepadanya oleh gurunya. Meski butuh waktu tiga bulan penuh untuk memahaminya, dia sudah menguasainya, bukan? Saat dia hendak membaca mantra untuk melewati pintu, dia mendengar langkah kaki di belakangnya. Yang Jian segera menoleh untuk melihat. Sekali pandang, senyuman di wajahnya tiba-tiba menjadi semakin lebar karena yang datang sebenarnya adalah Linlong. Dia sebelumnya memutuskan untuk membunuh Linlong. Sekarang kesempatan ini telah muncul, dia tentu saja tidak akan melepaskannya karena Linlong tidak punya tempat untuk lari di tebing kecil ini. Melihat Linlong, Yang Jian tersenyum bangga. Linlong, sepertinya surga ingin aku membunuhmu. Linlong tidak berbicara tetapi berdiri diam. Linlong, jika kamu berlutut dan meminta maaf padaku sekarang, mungkin aku akan membiarkanmu mati lebih cepat. Yang Jian terus berkata dengan bangga. Menurutnya, tanpa campur tangan Ye Hongyi dan yang lainnya, Linlong tidak akan bisa melarikan diri meskipun dia memiliki sayap. Namun, yang tidak dia duga adalah Linlong masih menatapnya dengan tenang. Jelas sekali dia tidak menganggap serius Yang Jian. Kemarahan di hati Yang Jian segera tersulut saat dia meraung, karena kamu menolak untuk sadar, maka pergilah ke neraka. Begitu dia selesai berbicara, dia segera mengaktifkan kimen dalam di tubuhnya. Aura yang kuat segera menyebar dengan dia sebagai intinya. Tidak. Saat dia hendak melayangkan pukulan ke Linlong, sebuah teriakan tiba-tiba datang dari jauh. Wajah Yang Jian menjadi gelap. Dia menoleh ke kanan dan melihat lima orang berlari ke arahnya. Orang yang paling depan adalah Murong Sue. Ekspresinya menunjukkan kecemasan. Empat orang di belakangnya adalah orang-orang yang telah mendengarkan lantai pertama pavilion proklamasi. Meskipun tebingnya tidak besar, ada banyak gua, jadi Yang Jian tidak terkejut melihatnya. Namun, dia tidak senang, karena Murong Sue berpihak pada Linlong dalam situasi seperti ini. Kakak senior Yang Jian, jangan berkelahi, teriak Murong Sue ketika dia melihat Yang Jian menoleh. Kakak senior Yang Jian, ayo kita bicarakan. Jangan berkelahi. Beberapa orang di belakangnya juga mengikuti dan berteriak. Mereka tidak berusaha membantu Linlong, tapi mereka tidak tahu di mana mereka berada. Jika mereka menghadapi bahaya nanti, akan lebih baik jika memiliki satu Linlong lebih banyak daripada mengurangi satu Linlong. Itulah mengapa mereka mengambil risiko menyinggung Yang Jian dengan mengatakan hal seperti itu. Yang Jian tidak terlalu memikirkannya. Ketika dia melihat yang lain benar-benar membela Linlong, dia bahkan lebih marah. Tidak ada yang bisa menghentikanku membunuh Linlong hari ini. Yang Jian meraung. Dengan itu, dia melayangkan pukulan ke arah Linlong. Ketika mereka melihat ini, mereka sangat terkejut hingga mereka berdiri terpaku di tanah. Murong Sue menutupi wajahnya dengan tangannya, tidak berani melihat ke depan. Yang Jian terlalu kuat. Mereka tidak berpikir bahwa Linlong bisa menghindari pukulannya, belum lagi Yang Jian menyerang dengan marah. Dia jelas menggunakan kekuatan penuhnya. Setelah Yang Jian melayangkan pukulan, Linlong dengan santai juga melancarkan pukulannya. Pukulan itu biasa saja. Di mata yang lain, itu hanyalah cerminan dari keputus asaan Linlong. Mereka semua menggelengkan kepala dan mendesah dalam hati. Mengapa Yang Jian tidak bisa melihat gambaran yang lebih besar? Namun, saat mereka mengira yang kalah adalah Linlong, hasil akhirnya mengejutkan mereka. Setelah kedua kekuatan bertabrakan, orang yang dikirim terbang sebenarnya adalah Yang Jian. Bagaimana ini mungkin? Mereka saling memandang, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Murong Sue merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia membuka matanya dan melihat Linlong masih berdiri di sana, sementara Yang Jian telah terbang sejauh 30 meter. Dia hampir jatuh ke dalam jurang. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia langsung tersenyum. Yang Jian, yang sedang berjuang untuk bangun, juga terlihat terkejut dan bingung. Segalanya terjadi terlalu cepat dan dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Dia pasti terlalu meremehkan lawannya. Tidak peduli seberapa kuat Linlong, paling tidak dia adalah seorang Marsial Lord tahap awal. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganku, seorang Marsial Lord peringkat 5. Pikiran itu dengan cepat terlintas di benak Yang Jian. Selain itu, dia masih memiliki kartu asnya, pedang jimat dan api roh, yang belum dia gunakan. Memikirkan hal ini, kepercayaan dirinya yang baru saja hancur segera pulih. Menyeka bekas darah di sudut mulutnya, dia mencibir. Linlong, aku akan melepaskanmu kali ini. Nanti, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Begitu dia selesai berbicara, Yang Jian segera mengeluarkan pedang rune miliknya. Meskipun dia merasa bisa membunuh Linlong bahkan tanpa menggunakan pedang jimat, kekalahannya sebelumnya terlalu aneh. Jadi, Yang Jian tidak berani gegabuh, dan segera mengeluarkan pedang jimatnya. Begitu dia mengeluarkan pedang rune, asap putih segera mengepul dari tubuh pedang, dan lapisan es menutupi tubuh pedang. Itu pedang es yang dingin. Melihat pedang jimat, orang-orang itu langsung berteriak kaget. Itu adalah pedang jimat yang terkenal di seluruh wilayah selatan. Itu ditempa dari beberapa benda yang sangat dingin, dan ketika dia mengikuti Ye Hongyi menjelajahi benua Mutian, dia telah membunuh entah berapa banyak musuh. Itu adalah senjata Ye Hongyi yang paling cocok, tapi mereka tidak menyangka dia akan memberikannya kepada Yang Jian. Dari situ, bisa dibayangkan betapa Ye Hongyi sangat mencintai Yang Jian. Dengan pedang jimat di tangan, bahkan 10 linlong tidak akan menandingi Yang Jian. Mereka hanya bisa menghela nafas dalam hati. 483 Yang Jian tersenyum bangga saat melihat perubahan ekspresi Murong Sue dan yang lainnya. Dia berkata kepada Linlong dengan bangga, Linlong, tahukah kamu pedang jenis apa ini? Bukankah itu hanya pedang? Menurutmu apakah itu bisa digunakan untuk memotong kayu bakar? Linlong berkata dengan tenang. Yang Jian mengerutkan kening saat mendengar kata-kata menggoda Linlong. Linlong, sepertinya kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti matimu. Biarkan aku mengatakan yang sebenarnya. Ini adalah pedang ilahi yang telah mengikuti instruktur Ye Hongyi di sekitar benua Mutian. Siapa yang tahu berapa banyak martial overlord yang dimilikinya terbunuh? Oh, itu pedang yang bagus, tapi kamu, Yang Jian, tidak layak mendapatkannya. Linlong menghela nafas. Dia mengatakan yang sebenarnya. Mengingat wilayah Yang Jian saat ini, dia sama sekali tidak layak mendapatkan pedang. Jika dia tidak bisa mengeluarkan potensi pedangnya, itu akan sia-sia di tangannya. Yang Jian menjadi marah ketika mendengar itu. Linlong, aku akan menggunakan pedang ini untuk membuka mulutmu. Mari kita lihat apa lagi yang bisa kamu katakan. Dengan itu, Yang Jian melompat ke depan dan menebas Linlong dengan pedang di tangan. Murong Sue berteriak kaget. Dia ingin membantu, tapi sudah terlambat. Sebelum dia bisa bergerak, pedang ki yang kuat telah ditembakkan dari pedang es di tangan Yang Jian dan menebas Linlong. Begitu pedang ki muncul, suhu udara di sekitarnya turun drastis. Murong Sue dan yang lainnya bahkan merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Seperti yang diharapkan dari pedang es, sungguh luar biasa saat ia menyerang pikiran yang sama terlintas di benak mereka. Menurut mereka, Linlong hanya pandai berbicara bagaimana dia bisa menandingi Yang Jian dengan pedang es di tangannya. Ekspresi Linlong tidak berubah saat dia melihat pedang ki mendatanginya. Dia sama sekali tidak peduli dengan pedang ki. Oleh karena itu, dia dengan santai melayangkan pukulan. Dibandingkan sebelumnya, pukulannya ini sepertinya sedikit lebih mengesankan. Bagaimana dia bisa begitu santai menghadapi pedang ki seperti itu? Jika dia tidak mati, siapa lagi yang akan mati? Ketika mereka melihat penampilan Linlong, beberapa dari mereka diam-diam menggelengkan kepala. Mereka awalnya mengasihani Linlong, tetapi ketika mereka melihat adegan ini, mereka langsung merasa bahwa kematian Linlong tidak perlu disesali. Namun, mereka menemukan bahwa mereka salah lagi, karena setelah kekuatan tinju dan pedang ki bertabrakan, pedang ki yang tampaknya tak terkalahkan sebenarnya dihancurkan dalam serangan tak terlihat. Aura yang awalnya dingin juga menghilang dalam sekejap, seolah-olah tidak pernah muncul sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Linlong menyembunyikan kekuatannya? Wajah orang-orang itu dipenuhi keheranan. Dia dengan mudah menyelesaikan serangan Yang Jian dua kali berturut-turut, dan kali ini, Yang Jian bahkan mengeluarkan pedang es. Ini tidak dapat dijelaskan sebagai sebuah kecelakaan. Satu-satunya alasan adalah Linlong tidak selemah kelihatannya. Bahkan, dia mungkin lebih kuat dari Yang Jian. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa memblokir pedang esku? Setelah tertegun beberapa saat, Yang Jian berkata tidak percaya. Selama ini, di matanya, Linlong hanyalah murid baru yang lemah. Dia sama sekali tidak menganggap serius Linlong. Siapa yang mengira kekuatan yang ditunjukkan Linlong akan begitu kuat? Kamu sedikit lemah. Linlong menghela nafas. Lemah. Itu hanya imajinasimu. Yang Jian mencibir. Sebagai murid nomor satu Akademi Sky Evolution, bagaimana mungkin dia hanya memiliki kartu truf seperti pedang es. Begitu dia selesai berbicara, dia mengayunkan pedang es lagi. Kali ini, pedang es dikelilingi oleh api putih. Nyala api ini sangat istimewa. Dari kejauhan, tampak seperti manik-manik putih yang tak terhitung jumlahnya dirangkai. Ini adalah api spiritual seribu mutiara, peringkat ke-20 dalam daftar api spiritual wilayah selatan. Ketika mereka melihat api spiritual yang mengelilingi pedang es, beberapa dari mereka langsung berseru serempak. Api spiritual yang menempati peringkat ke-20 dalam daftar api spiritual wilayah selatan bukanlah api spiritual biasa. Mereka tidak menyangka itu akan muncul di tangan Yang Jian. Sejujurnya, di seluruh Akademi Evolusi Langit, selain Yang Jian, tidak ada yang tahu bahwa api spiritual ada di tangannya. Baru-baru ini, keluarga yang telah mengerahkan sejumlah besar tenaga dan menghabiskan 80% kekayaan keluarga untuk mendapatkan api spiritual ini. Awalnya, Yang Jian ingin memberi kejutan kepada guru dan dekannya, tetapi kemunculan Linlong memaksanya untuk mengungkapkan api spiritualnya terlebih dahulu. Dengan api spiritual seribu mutiara, tidak peduli seberapa kuat Linlong, dia tidak akan menjadi tandingan Yang Jian. Linlong sudah selesai. Pikiran ini langsung terlintas di benak beberapa orang. Mendengar seruan mereka, senyum sinis segera muncul di wajah Yang Jian. Linlong, apakah kamu takut dengan api spiritual yang menduduki peringkat ke-20 di seluruh wilayah selatan? Tapi aku khawatir sekarang sudah terlambat, karena kamu telah menyinggung perasaanku. Begitu dia selesai berbicara, pedang es di tangannya segera menusuk ke arah Linlong. Api spiritual seribu mutiara awalnya memiliki beberapa atribut es. Ditambah dengan atribut pedang es yang sangat dingin, suhu di udara turun lebih drastis dari sebelumnya. Retak, retak. Udara dipenuhi pecahan es yang dengan cepat dihancurkan oleh pedangki. Sekilas, mereka seolah-olah berada di dunia es dan salju. Hahaha, Linlong, kamu sudah mati. Saat Yang Jian tertawa terbahak-bahak, seberkas pedangki melesat ke arah Linlong seperti angsa yang terkejut. Pada saat itulah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sesosok tiba-tiba melintas melewati sisi Linlong dan menghalangi jalannya. Itu adalah Murong Sui. Apa yang dilakukan Linlong agar adik perempuannya, Murong, bersedia memblokir serangan tak terhentikan kakak laki-laki yang Jian untuknya. Orang-orang itu sangat terkejut hingga mereka tercengang. Namun, mereka tidak bisa menyelamatkannya meskipun mereka menginginkannya, karena mereka terlalu lemah dibandingkan dengan pedangki. Bahkan jika mereka berempat menyerang bersama-sama, mereka tetap akan mati. Huh, adik perempuan junior yang cantik, Murong, hanya bisa mati seperti ini. Mereka hanya bisa menghela nafas dalam hati. Sue R, kamu. Ekspresi yang Jian berubah menjadi sangat jelek. Saat itu, dia merasa jantungnya seperti tertusuk ribuan anak panah. Apa yang lebih menyayat hati daripada wanita tercintanya menghalangi pedangnya yang ditujukan pada saingan cintanya. Apalagi hal ini sudah terjadi dua kali. Kali ini berbeda dari yang terakhir kali. Terakhir kali masih ada ruang untuk bermanuver, namun kali ini tidak ada ruang untuk bermanuver sama sekali. Jadilah itu. Menghela nafas pelan di dalam hatinya, yang Jian menuangkan kekuatan terakhirnya ke dalam pedang es. Pada saat itu, momentum pedang es meningkat, dan mutiara di api spiritual seribu mutiara mengalami perubahan yang luar biasa. Mutiara itu berputar dengan cepat dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Ini adalah tanda bahwa api spiritual seribu mutiara telah diaktifkan sepenuhnya. Ini sudah berakhir. Melihat pedangki semacam ini, dan melihat kinerja api spiritual pada pedangki, orang-orang itu menggelengkan kepala. 484 Pada saat itu, Lin Long, yang berdiri tak bergerak, tiba-tiba memeluk Murong Sue yang berdiri di depannya. Yang lain mengerutkan kening saat melihat ini. Pelukan Lin Long menyebabkan tubuh Murong Sue lemas. Teknik bela diri pertahanan yang telah diaktifkan langsung menghilang tanpa jejak karena kejadian yang tiba-tiba ini. Apa yang Lin Long lakukan? Meskipun teknik bela diri pertahanan saudari junior Murong tidak dapat menghentikan serangan kakak senior Yang Jian, setidaknya itu dapat melemahkannya. Dia benar-benar tidak berdaya sekarang. Apakah dia pikir dia tidak bisa mengalahkan kakak senior Yang Jian? Itukah sebabnya dia memutuskan untuk mati bersama adik perempuannya, Murong, dengan cara seperti ini? Yang lainnya mengumpat dalam hati. Murong Sue telah merencanakan untuk menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan itu, tapi dia tidak pernah menyangka Lin Long tiba-tiba memeluknya dari belakang. Karena lengah, teknik bela diri pertahanan yang telah diaktifkan menghilang di bawah pengaruh Lin Long. Saat merasakan hangatnya tubuh Lin Long, Murong Sue yang seharusnya mengeluh tiba-tiba merasa lega. Senyuman bahkan muncul di wajahnya. Mungkin ini kakak senior Lin dan aku ditakdirkan menjadi seperti ini. Pikiran ini terlintas di benak Murong Sue. Saat dia melihat ini, Yang Jian menjadi semakin marah. Lin Long terkutuk itu. Beraninya dia mencoba pamer di depanku. Aku akan memastikan kamu mati tanpa mayat utuh. Yang Jian roaret inwardly. Dalam kemarahannya, api spiritual pada Frosty Sword menyala lebih hebat lagi. Tepat ketika semua orang mengira Lin Long dan Murong Sue tidak akan berdaya dan mereka akan dicabik-cabik oleh pedang dingin Yang Jian, semburan energi tiba-tiba meletus dari tubuh Lin Long. Lapisan energi mengelilinginya dan Murong Sue. Lin Long ini sebenarnya bisa menggunakan keterampilan bela diri defensif sambil membawa seseorang. Orang-orang di sekitarnya, termasuk Yang Jian, tercengang saat melihat pemandangan ini. Tidak heran mereka terkejut. Mengaktifkan teknik bela diri memiliki persyaratan yang sangat ketat pada energi mendalam seseorang. Begitu energi mendalam seseorang terpengaruh, teknik bela diri juga akan terpengaruh. Orang biasa paling banyak bisa mengaktifkan keterampilan bela diri defensif di saat kritis seperti itu. Bahkan seorang ahli hanya akan mampu melepaskan keterampilan bela diri defensif dengan sempurna. Namun, Lin Long masih mampu melepaskan keterampilan bela diri defensif sedemikian rupa sambil menggendong seseorang. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Seseorang harus tahu bahwa dalam situasi di mana seseorang sedang memeluk seseorang, meskipun mereka tidak diserang oleh musuh, masih akan sulit untuk mengaktifkan teknik bela diri pertahanan. Tentu saja ini bukan masalah. Pembangkit tenaga listrik di benua langit caotik telah bereksperimen, dan bahkan pembangkit tenaga listrik Marsial Overlord pun merasa kesulitan untuk mencapai hal ini. Namun, Lin Long tidak hanya berhasil mencapainya, dia juga melakukannya saat sedang diserang. Jadi, mereka hanya bisa berseru kagum. Namun, meski begitu, mereka tidak menyangka Lin Long bisa menahan serangan Yang Jian. Paling-paling, dia bisa menetralisir sebagian serangan itu. Pada akhirnya, dia tidak akan bisa lepas dari tangan Yang Jian. Namun, pada saat itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Energi di sekitar Lin Long dan Murong Sue dikelilingi oleh nyala api aneh yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Nyala api ini tampak seperti logam yang terbakar. Nyala api macam apa ini? Dalam sekejap mata, beberapa dari mereka sekali lagi tercengang. Terlebih lagi, nyala api tersebut tidak hanya terlihat aneh. Yang terpenting, begitu muncul, es di sekitarnya langsung mencair menjadi ketiadaan, dan suhu udara tiba-tiba naik. Tanpa bertukar pukulan, api spiritual seribu mutiara Yang Jian telah dikalahkan oleh api spiritual Lin Long. Saat yang lain menyaksikan dengan kaget, kedua energi itu akhirnya bertabrakan. Mereka mengira itu akan menjadi tabrakan yang menghancurkan bumi, tapi mereka salah lagi. Pedang Ki Yang Jian, yang secepat angsa, segera menghilang begitu menembus energi Lin Long. Seolah-olah itu tidak pernah muncul sejak awal. Setelah itu, semua rasa dingin menghilang tanpa bekas. Yang tersisa di udara sekitarnya hanyalah panas yang tak ada habisnya. Yang Jian terhuyung mundur beberapa langkah sambil mendengus, lalu mengeluarkan seteguk darah. Dalam pertukaran ini, Lin Long telah melukai Yang Jian bahkan sebelum dia bisa menyerang. Jelas siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Bagaimana ini mungkin? Yang Jian berteriak tak percaya sekali lagi. Dia sudah menggunakan kartu truf seperti itu, tapi kekuatan Lin Long sangat kuat. Dia sepertinya tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Kau adalah seorang Marsial Lord tahap akhir. Yang Jian berkata dengan kaget. Jika dia tidak memiliki kekuatan seperti itu, tidak peduli seberapa kuat api spiritualnya, api itu tidak akan mampu melenyapkan serangannya dengan mudah. Lin Long lebih dari sekedar Marsial Lord tahap akhir. Namun, dia tidak menjawab pertanyaan Yang Jian karena dia tidak menatap matanya. Api spiritual macam apa ini? Yang Jian bertanya lagi ketika Lin Long tidak menjawab. Itu jelas merupakan api spiritual yang lebih kuat dari api spiritual seribu mutiara, tapi dia belum pernah melihat atau mendengarnya. Jadi wajar saja kalau dia penasaran. Lin Long berkata dengan dingin, kamu hanya perlu tahu bahwa alam rahasia ini akan menjadi kuburanmu. Tindakan Yang Jian telah memicu kemarahan di hatinya. Jika bukan karena kekuatannya yang kuat, Murong Sue pasti sudah dibunuh oleh Yang Jian. Setelah berbicara, Lin Long menurunkan Murong Sue. Setelah kakinya menyentuh tanah, wajah Murong Sue langsung memerah karena dia tiba-tiba teringat bahwa dia tidak terluka. Dia tidak membutuhkan Lin Long untuk memeluknya terlalu lama. Namun, tidak ada yang menyadari hilangnya sedikit ketenangan Murong Sue. Tatapan mereka sepenuhnya terfokus pada Yang Jian dan Lin Long, yang saling bertentangan. Kamu ingin membunuhku, Lin Long? Kamu tidak memenuhi syarat. Yang Jian berkata dengan marah. Sejujurnya, kekuatan Lin Long memang tampak jauh lebih kuat darinya. Namun, Yang Jian masih memiliki satu kartu truf terakhir dan paling kuat. Setelah itu, Yang Jian tiba-tiba meneriakan beberapa istilah jimat. Pada saat yang sama, dia menuangkan energi mendalamnya ke dalam pedang es tanpa mempedulikan nyawanya. Saat dia melakukannya, kulitnya menjadi sangat pucat. Tangan yang dia gunakan untuk memegang pedang bahkan sedikit gemetar. Setelah beberapa nafas, aura pedang es meningkat secara eksplosif. Terlebih lagi, dibandingkan sebelumnya, energinya jelas beberapa kali lebih kuat. Dalam sekejap, suhu udara di sekitarnya turun drastis lagi, dan kecepatannya juga beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Asteris retak-retak, asteris. Sekali lagi, terdengar suara uap air mengembun menjadi es dan pecah. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana kakak senior Yang Jian tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih kuat? Pertanyaan ini muncul di hati para penonton. Linlong sudah menarik Murong Sue ke belakangnya. Ekspresi khawatir muncul di wajahnya sekali lagi. Dia khawatir karena Yang Jian saat ini seperti orang yang sama sekali berbeda. Apakah kakak senior Yang Jian menggunakan semacam teknik rahasia? Pikiran ini terlintas di benak Murong Sue. Dia merasa ini adalah satu-satunya kemungkinan, tapi dia juga merasa itu tidak benar. Sepertinya ini bukan teknik rahasia yang seharusnya. Kali ini, Murong Sue tidak berdiri di depan Linlong. Dia tahu jika dia mencoba memblokir serangan Linlong, dia hanya akan menimbulkan masalah baginya. Linlong, kamu sudah mati. Saat para penonton menyaksikan dengan bingung, Yang Jian tiba-tiba meledak dengan kekuatan. Pedang Ki yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya menebas ke arah Linlong sekali lagi. 485 Linlong mengungkapkan sedikit keterkejutan ketika dia melihat aura pedang menebas ke arahnya. Dia bisa tahu dengan sekali pandang bahwa energi itu tidak berasal dari tubuh Yang Jian. Awalnya tersegel pada pedang. Kemungkinan besar, beberapa ahli telah menggunakan semacam teknik rahasia untuk menyegel energi pada pedang dengan paksa. Itu berbeda dari pedang penyegel rahasia biasa, metode seperti itu tidak dapat digunakan berulang kali. Jika dia ingin menggunakannya lagi, dia hanya bisa meminta ahlinya untuk menggunakan teknik rahasia yang sama untuk menyegel energi di pedang. Namun, teknik rahasia seperti itu menghabiskan banyak esens ki penggunanya, dan juga sangat rumit dan berbahaya. Itu tidak sesederhana pedang penyegel rune. Tentu saja, metode seperti itu juga memiliki keuntungan yang tidak dimiliki oleh runic sealing swords, itu adalah energi yang sangat kuat. Yang Jian hanya memiliki kekuatan seorang martial lord. serangan itu setara dengan secara langsung meningkatkan kekuatannya kerana martial overlord. Bahkan mereka yang berada di tahap awal alam martial overlord tidak akan mampu memblokir serangan seperti itu. Ini benar-benar bisa disebut sebagai kartu truf. Sayangnya, Yang Jian telah bertemu Linlong. Dengan kekuatan Linlong saat ini, dia secara alami tidak akan menaruh serangan itu di matanya. Senyuman samar muncul di wajah Linlong. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya, dan pedang rahasia muncul di tangannya. Ketika pedang rahasia muncul, pecahan es di sekitarnya sekali lagi mencair menjadi ketiadaan, dan suhu di udara mengalami perubahan yang luar biasa dalam sekejap mata. Bisa dikatakan itu adalah dunia es dan salju sebelumnya, tapi setelah pedang rahasia muncul, Murong Suedan yang lainnya merasakan suhu di sekitar mereka menjadi begitu nyaman. Udaranya sangat hangat sehingga mereka bahkan berpikir untuk tidur di tanah. Tentu saja, itulah efek energi yang murni pada pedang ilahi matahari ungu. Perasaan itu segera membuat Yang Jian merasa ada yang tidak beres. Pada saat itu, sinar pedang yang menyelaukan menyapu ke arahnya. Unteian pedang kinya yang kuat tidak dapat memberikan perlawanan sama sekali di hadapan cahaya pedang ini, dan pedang itu langsung lenyap ke dalam ketiadaan. Ini sudah berakhir. Ekspresi Yang Jian berubah drastis. Sinar pedang lawannya begitu kuat sehingga mustahil baginya untuk bertahan hidup. Kemudian, pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba melambat karena suatu alasan. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Bagaimana Yang Jian bisa melepaskannya? Dia mendorong tanah dan tubuhnya langsung terbang mundur. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri, hanya ada satu hasil baginya, kematian. Meski begitu, kekuatan tak berbentuk masih menghantam tubuhnya, menyebabkan dia mengeluarkan beberapa suap darah. Dalam sekejap mata, dia terhuyung dan mendarat di ujung jembatan rantai logam. Pada saat inilah pedang es yang terlepas dari tangannya jatuh dari udara dan menusuk jauh ke tanah yang keras. Berengsek, melihat pedang es, Yang Jian mengutup dalam hatinya. Dia tentu saja tidak ingin Lin Long mengambil pedang rune seperti itu. Namun, Lin Long begitu kuat sehingga dia tidak berani merebutnya. Lin Long ini, tidak hanya dia memiliki api spiritual semacam itu, tetapi dia juga memiliki pedang rune yang sangat kuat. Mengingat kekuatannya saat ini, bahkan gurunya mungkin bukan tandingannya. Yang Jian, yang sangat terkejut, mengerutkan alisnya saat dia melihat ke arah Lin Long. Dia segera menggunakan teknik untuk membuka pintu yang dibentuk oleh rune dan bergegas mendekat. Setelah bergegas, dia secara alami menghancurkan rune yang membuka pintu. Dia tidak ingin Lin Long melewati pintu ini. Meskipun Murong Suedan yang lainnya juga terjebak di sini, dia tidak peduli. Setelah itu, dia menghela nafas lega. Kebencian yang tak terbatas muncul di wajahnya, dan dia mulai tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Lin Long, aku sudah menghancurkan gerbang ini. Kalian semua bisa perlahan menunggu kematian kalian di sini. Murong Suedan yang lainnya sudah melihat gerbang yang terbuat dari rune. Ketika mereka mendengar kata-kata Yang Jian, mereka segera berjalan mendekat. Mereka tidak tahu banyak tentang rune, jadi mereka bingung ketika sampai di gerbang. Murong Suedan adalah satu-satunya yang memandangnya dengan serius. Dia segera bertanya kepada Yang Jian dengan cemas, Saudara senior Yang Jian, kita semua berasal dari sekte yang sama. Mengapa kamu menghancurkan rune yang membuka gerbang ini? Huff, ini konsekuensi membantu penjahat. Kalian semua bisa menunggu kematian kalian perlahan di sini. Kakak senior kalian tidak akan menemani kalian, Yang Jian tertawa dingin. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan ke arah lain. Mungkin memang ada harta karun di dalamnya, jadi dia tentu saja tidak ingin membuang waktu. Adik perempuan Murong, apa yang harus kita lakukan? Yang lain bertanya pada Murong Suedan dengan cemas setelah mendengar mereka berdua berbicara. Murong Suedan adalah orang yang paling berpengetahuan tentang rune di antara mereka. Karena Murong Suedan mengatakan demikian, mereka tentu saja panik. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kakak senior Yang Jian telah menghancurkan rune yang membuka gerbang ini. Tidak ada cara bagi kita untuk melewatinya, Murong Suedan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun dia tidak dapat sepenuhnya memahami komposisi rune seperti Yang Jian, dia tahu bahwa Yang Jian telah menghancurkan rune yang membuka gerbang. Tidak ada cara bagi mereka untuk membukanya. Biarkan aku mencoba, salah satu dari mereka tidak rela terjebak seperti ini. Setelah mengatakan itu, dia langsung bergegas menuju pintu. Dia tidak menyangka akan terjatuh ke tanah begitu dia menyentuh gerbang. Dia bahkan tampak terluka ringan. Ketika mereka melihat ini, yang lain menjadi semakin cemas. Mungkin Lin Long, kakak muda Lin Long punya cara, tiba-tiba seseorang berkata. Kata-katanya menyebabkan yang lain mengalihkan pandangan mereka ke Lin Long, yang berada di samping. Bagaimanapun, Lin Long sangat kuat. Mungkin dia punya cara. Apa yang membuat mereka terdiam adalah Lin Long sepertinya tidak menyadari kegelisahan mereka sama sekali. Sebaliknya, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada pedang es yang dia rebut dari Yang Jian. Apakah Lin Long tidak khawatir sama sekali? Mereka semua mengumpat dalam diam. Kakak senior Lin Long juga tidak punya cara, murong suet terus menggelengkan kepalanya. Alasan mengapa dia begitu yakin adalah karena Ye Zhuangya telah menyuruhnya belajar cara membentuk rune ini. Dia telah memberitahunya bahwa begitu rune itu dihancurkan, gerbang ini akan setara dengan gerbang kematian. Kecuali formasi rune dihancurkan, tidak ada cara untuk membukanya sama sekali. Yang lain secara alami tidak mau menyerah begitu saja, tapi mereka tidak ada hubungannya dengan Lin Long. Terlebih lagi, ini jelas bukan waktunya untuk mengganggunya, jadi mereka hanya bisa mengawasinya. Lin Long secara alami melihat apa yang terjadi, tapi pikirannya tertuju pada pedang es di tangannya. Dia sangat tertarik dengan teknik rahasia pedang es dan berharap menemukan beberapa petunjuk. Itu juga sebabnya cahaya pedang dari Valet Sun Divine Sword miliknya berhenti. Jika dia tidak melakukannya, segel teknik rahasia pada pedang es akan lenyap seluruhnya. Karena hal inilah yang Jian berhasil mempertahankan hidupnya. Kalau tidak, dia akan mati di bawah pedang Lin Long. Setelah mempelajarinya dengan serius untuk beberapa saat, Lin Long mengangguk sedikit, lalu menyingkirkan pedang es itu. Di mata yang lain, pedang es adalah harta langka. Namun, bagaimana mereka berani memintanya pada Lin Long? Mereka hanya bisa melihat dan menelan ludahnya. Ketika mereka melihat Lin Long menoleh, salah satu dari mereka langsung berteriak, Saudara muda Lin Long, gerbang ini telah dihancurkan. Apakah kamu punya cara untuk membukanya? 486 Lin Long tersenyum dengan tenang. Itu hanya gerbang rune. Kamu tidak perlu khawatir. Adik laki-laki Lin Long, kamu bisa membuka gerbang ini. Bagus sekali. Ketika mereka mendengar kata-kata Lin Long, mereka langsung menjadi liar karena gembira. Mereka sudah bersiap untuk tinggal di sini, tapi siapa sangka Lin Long sama sekali tidak peduli dengan gerbang ini. Mengingat kekuatan yang baru saja ditunjukkan Lin Long, mereka tentu saja tidak khawatir ditipu olehnya. Kakak senior Lin Long, bisakah kamu benar-benar membukanya? Mata Murong Sue membelalak. Dia tentu saja tidak meragukan kata-kata Lin Long. Dia hanya tidak berani mempercayainya. Bagaimanapun, Ye Zhuangya telah mengatakan bahwa akan sangat sulit untuk membuka gerbang seperti ini setelah rune rusak. Tentu saja, Lin Long menganggup pada Murong Sue. Pengetahuannya tentang rune jauh lebih besar daripada Yang Jian. Dan, dia sudah tahu apa gerbang rune itu ketika dia melihatnya dari jauh. Begitu dia selesai berbicara, dia melangkah menuju pintu rune. Ketika mereka melihat Lin Long berjalan mendekat, mereka buru-buru pindah ke samping, membuat jalan untuknya. Namun, Lin Long tidak mendekati pintu rune. Sebaliknya, dia berhenti beberapa meter darinya. Adik laki-laki Lin Long, apa yang kamu lakukan? Yang lainnya agak bingung. Jika mereka ingin membuka gerbangnya, mereka seharusnya mendekatinya. Lin Long tidak menjawab. Sebaliknya, dia berkata, Kalian semua, berdiri di belakangku. Karena Lin Long sudah mengatakannya, bagaimana mungkin mereka berani bertanya lagi. Mereka saling memandang, lalu berjalan di belakang Lin Long. Murong Sue juga mengikuti di belakang mereka. Ketika mereka semua berada di belakangnya, Lin Long sekali lagi mengeluarkan pedang ilahi Falet Sun. Dia kemudian memasukkan energinya yang dalam ke dalam pedang. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan aura pedang yang sangat kuat segera melesat ke arah gerbang rune seperti sambaran petir. Ledakan. Di tengah ledakan, aura pedang menghantam gerbang rune dengan keras. Dalam sekejap, tanda di gerbang mulai melonjak dengan liar. Bahkan seluruh tebing pun bergetar. Ketika mereka melihat ini, wajah mereka berkedut. Mereka tidak mengira Lin Long benar-benar akan menggunakan metode seperti itu. Yang paling penting, metode seperti itu sama sekali tidak berguna, karena susunan rahasia yang mengandalkan seluruh susunan rahasia akan memiliki serangan balik dan kemampuan bertahan yang lebih kuat semakin kuat musuh yang ditemuinya. Dengan kata lain, bahkan ahli realm martial king atau ahli realm martial royal yang lebih kuat dari ahli realm martial overlord tidak akan berdaya melawan pintu rahasia seperti itu. Mereka mengira Lin Long memiliki pemahaman tentang rune. Siapa sangka dia bahkan tidak mengetahui pengetahuan dasar seperti itu. Mereka semua menggelengkan kepala dalam hati. Dia bahkan lebih kecewa di hatinya saat ini. Jika Lin Long tidak bisa membuka pintu ini, mereka akan terjebak di sini selamanya. Namun saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Gerbang rahasia tidak hanya tidak membalas, tapi tiba-tiba meledak. Gemuruh. Di tengah suara keras, energi tak berbentuk dan kuat terpancar keluar dari gerbang rune. Oh tidak. Wajah beberapa orang itu langsung berubah karena mereka merasa energinya begitu kuat sehingga mereka tidak dapat menahannya sama sekali. Meski begitu, mereka tidak duduk diam dan menunggu kematian. Sebaliknya, mereka semua mengaktifkan keterampilan seni bela diri pertahanan mereka sendiri. Namun, mereka dengan cepat menghela nafas lega karena energinya terhalang sepenuhnya di depan mereka. Alasannya adalah karena Lin Long telah mengaktifkan dinding Celestial Qi. Meskipun dinding Ki Surgawi tidak menutupi area yang luas, namun hal itu hanya menghalangi energi yang datang ke arah mereka. Hampir saja, jika mereka tidak mendengarkan Lin Long dan bersembunyi di belakangnya, mereka akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati karena gelombang energi. Beberapa dari mereka masih memiliki rasa takut di hati mereka. Lin Long ini sebenarnya sangat kuat. Dia mungkin memiliki level yang sama dengan instruktur Ye Hong Yi dan yang lainnya. Selain ketakutan, beberapa dari mereka berseru dalam hati. Saat beberapa dari mereka berseru kaget, asap dari ledakan telah menghilang. Ketika mereka melihat situasi di depan mereka dengan jelas, mereka tercengang karena gerbang rahasia itu benar-benar menghilang. Dengan kata lain, serangan Lin Long sebenarnya telah menembus gerbang rahasia. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah kekuatan Lin Long begitu kuat sehingga bahkan formasi rahasia pun tidak dapat menahannya? Beberapa dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dengan cemas. Mereka awalnya mengira ledakan itu adalah bentuk pertahanan diri gerbang rahasia. Siapa sangka itu karena tidak bisa menahan serangan Lin Long? Murong Sue berteriak kaget, kakak senior Lin, bagaimana kamu melakukan itu? Rune pengaktifan gerbang rahasia telah rusak. Ia telah kehilangan sebagian besar hubungannya dengan formasi rahasia, jadi kemampuan pertahanannya secara alami telah sangat melemah. Itu sebabnya pedang kisah yang mampu menembusnya, kata Lin Long dengan asenyum tenang. Setelah Rune aktifasi rusak, ia kehilangan sebagian besar hubungannya dengan formasi rahasia. Beberapa dari mereka bingung ketika mendengar penjelasan Lin Long. Bahkan ekspresi Murong Sue pun sama. Itu benar, Lin Long mengangguk. Kakak Lin, kamu benar-benar tahu banyak. Murong Sue tidak bisa menahan diri untuk tidak terkagum-kagum ketika dia melihat bahwa Lin Long sebenarnya mengetahui sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak mengetahuinya. Jika dia tahu bahwa Yezuangya pun tidak mengetahui hal ini, dia pasti akan lebih terkejut lagi. Ekspresi orang lain sedikit tidak wajar, karena mereka menyadari bahwa merekalah yang cuek. Tentu saja, ada alasan lain mengapa Lin Long mampu menerobos gerbang rahasia dengan satu pukulan. Itu karena dia memahami struktur Rune di gerbang rahasia dengan sangat baik, dan dia tahu di mana titik terlemahnya. Jika tidak, serangan yang lebih kuat pun mungkin tidak akan mampu menembus gerbang rahasia dalam sekali jalan. Namun, dia tidak berencana menjelaskan hal ini kepada Murong Sue dan yang lainnya, karena strukturnya agak rumit. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dalam waktu singkat. Ayo cepat ke sana. Setelah sadar, salah satu dari mereka buru-buru angkat bicara. Dengan itu, dia segera melangkah menuju jembatan rantai logam. Mereka sudah lama berada di dunia rahasia sehingga mereka sudah menduga bahwa ada kemungkinan 80% ada semacam harta karun di dalamnya. Tentu saja mereka tidak mau ketinggalan. Setelah satu orang memimpin, tiga orang lainnya mengikuti di belakang. Di sisi lain, Murong Sue melihat ke arah Lin Long dan berkata, Kakak senior Lin, ayo kita pergi juga. Lin Long mengangguk, lalu mengikuti Murong Sue menuju jembatan rantai logam. Dia tidak peduli siapa yang pergi duluan. Dari tampilan gerbang rahasianya, dia tahu bahwa Sir Pei pasti telah menyiapkan beberapa penghalang di depannya untuk melindungi api spiritual di dalamnya. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan apinya dengan pergi duluan? Jika bukan itu masalahnya, dia pasti tidak akan membiarkan Yang Jian pergi sekarang karena pedang es gletser. Di belakang jembatan rantai logam ada beberapa puncak gunung yang terhubung. Kelompok tersebut awalnya mengira bahwa puncak yang agak menyeramkan ini pasti berisi semacam benda berbahaya. Yang mengejutkan mereka, mereka tidak menemui bahaya apapun di sepanjang jalan. Ketika mereka mencapai ujung puncak gunung terakhir, mereka menemukan sebuah alun-alun seukuran kota di depan mereka. Tak lama kemudian, mereka menjadi bersemangat karena mereka melihat nyala api dengan berbagai warna menyala di tengah alun-alun. Nyala api ini sangat aneh. Meski jaraknya sangat jauh, mereka bisa merasakan keberadaannya dengan jelas. Selain itu, mereka merasa seluruh alun-alun ada karena nyala api ini. Api spiritual. Ini pasti api spiritual. Seseorang berteriak kegirangan. Benar, itu adalah api spiritual. 487. Tidak ada binatang buas yang melindungi api spiritual. Apakah itu berarti selama kita berjalan di depan api spiritual, kita akan mampu mengambilnya sendiri? Setelah melihat lebih dekat, beberapa orang menemukan hal yang sama. Seseorang segera berteriak kegirangan. Tenang, bagaimana bisa semudah itu mendapatkan api spiritual? Seseorang segera menjadi tenang. Itu benar. Mendengar ini, orang itu pun menjadi tenang. Kerumunan mulai mengamati alun-alun. Mereka menemukan bahwa ada banyak sekali jalan menuju api spiritual di tengah alun-alun. Selain itu, ada tanda secara berkala di sepanjang lorong-lorong ini. Seluruh lorong dipenuhi dengan tanda-tanda seperti ini. Tanda-tanda ini sepertinya memiliki kata-kata tertulis di atasnya. Seseorang yang bermata tajam segera menyadari hal ini. Lihat, sepertinya ada kata-kata yang tertulis di batu besar tidak terlalu jauh dari sana, teriak seseorang dengan cepat. Mereka semua tertarik dengan alun-alun dan api spiritual. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan batu itu sama sekali. Dengan teriakan ini, perhatian semua orang terfokus pada batu besar itu. Namun, karena sudutnya, tidak ada yang bisa melihat apa yang tertulis di sana. Ayo berjalan dan melihat. Tidak ada yang tahu siapa yang meneriakan ini, tapi semua orang mulai berjalan menuju batu itu. Ketika mereka sampai di depan batu besar itu, mereka melihat kata-kata tertulis di atasnya. Inilah jalan pengetahuan. Hanya satu orang yang dapat menempuh setiap jalan. Hanya dengan menjawab setiap pertanyaan dengan benar barulah seseorang dapat mencapai pusatnya. Jadi ini soal ujian. Tapi setidaknya ada seribu soal di sini. Saya khawatir ada berbagai macam soal di sini. Bisakah kita menyelesaikannya? Benar. Selain itu, ada kemungkinan 80 hingga 90 persen bahwa Tuan Pei mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini. Bagaimana pertanyaan Tuan Pei bisa mudah? Begitu mereka melihat kata-kata di batu itu, kulit kepala mereka langsung mati rasa. Bahkan Murong Sue mau tidak mau menggerakkan sudut mulutnya. Tuan Pei ini cukup menarik. Dia sebenarnya mendirikan pos pemeriksaan seperti ini. Lin Long tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat ke alun-alun di depannya. Tempat ini sangat mirip dengan dunia rahasia di kota bintang surgawi. Satu-satunya perbedaan adalah ada lebih banyak pertanyaan daripada di dunia rahasia kota bintang surgawi. Tak perlu dikatakan lagi, pertanyaan-pertanyaan ini pasti akan lebih sulit daripada pertanyaan-pertanyaan di dunia rahasia kota bintang surgawi. Namun, betapapun sulitnya, Lin Long tidak khawatir. Dengan tingkat pengetahuannya saat ini, dia yakin meskipun Tuan Pei masih hidup, dia tidak akan bisa mengalahkannya. Lihat, ada seseorang di jalur ketiga di sebelah kiri. Saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak. Seruan seperti itu langsung menarik perhatian semua orang. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa dinding di antara lorong-lorong itu sebenarnya transparan. Karena itulah orang yang berseru menemukan ada orang di dalam lorong itu. Setelah melihat lebih dekat, mereka menyadari bahwa orang tersebut adalah Yang Jian, orang yang telah melintasi jembatan rantai besi di depan mereka. Kakak senior Yang Jian memang layak menjadi murid nomor satu di akademi. Dia belum lama berada di sini, tapi dia sudah menyelesaikan lusinan pertanyaan. Senior Yang Jian, seru seseorang ketika mereka melihat lusinan tablet di belakangnya. Meskipun mereka memiliki dendam terhadap Yang Jian sekarang, mereka tidak bisa tidak mengagumi kekuatan Yang Jian. Tunggu apa lagi? Ayo pergi dan kerjakan soalnya. Yang Jian, Yang Jian, Yang Jian. Begitu kata-kata ini diucapkan, beberapa dari mereka segera berjalan menuju lorong di depan mereka. Lorong-lorong ini lebarnya lima kaki dan tinggi sepuluh kaki, dan tampaknya dibangun dari batu bata biru biasa. Alasan mengapa mereka transparan harusnya terkait dengan susunan rahasia. Orang yang berjalan di depan mereka jelas-jelas mencoba melihat apakah dia bisa memasuki jalur Yang Jian. Lagipula, jika dia bisa, dia tidak perlu menjawab pertanyaan itu sendiri. Dia hanya bisa menunggu jawaban Yang Jian. Namun, sebelum dia bisa memasuki jalan tersebut, dia segera ditolak oleh suatu kekuatan. Kekuatannya tidak kecil, dan dia mengeluarkan seteguk darah di tempat. Namun, sebelum dia bisa memasuki terowongan, dia langsung ditolak oleh kekuatan yang kuat. Kekuatan ini tidak kecil, dan itu sangat mengguncangnya hingga dia mengeluarkan seteguk darah di tempat. Ketika Yang Jian mendengar teriakan pria itu, dia segera menoleh dan melihat Lin Long dan yang lainnya. Ketika dia melihat Lin Long dan Murong Sue tersenyum dan mengobrol, Yang Jian sangat marah. Lin Long, jangan sombong. Saat aku mendapatkan api spiritual di depan kita, kamu akan mati. Yang Jian berteriak sambil meninju tablet di depannya. Lin Long, jangan terlalu percaya diri. Saat aku mendapatkan api spiritual di depan kita, kamu akan mati. Yang Jian berteriak sambil meninju tablet di depannya. Dia telah menyelesaikan begitu banyak pertanyaan dalam waktu sesingkat itu. Baginya, pertanyaan-pertanyaan ini sama sekali tidak sulit, jadi dia percaya diri. Ada pun fakta bahwa dia bisa membunuh Lin Long begitu dia mendapatkan api spiritual, itu karena dia tahu bahwa itu adalah mata dari seluruh formasi. Karena itu, api spiritualnya pasti sangat kuat. Membunuh Lin Long akan sangat mudah begitu dia mendapatkannya. Setelah melampiaskan amarahnya, Yang Jian segera mengalihkan perhatiannya kembali ke pertanyaan di depannya. Tidak peduli apa, dia harus menyelesaikan pertanyaannya terlebih dahulu sebelum dia bisa menangani Lin Long. Jadi, betapapun yakinnya dia, dia harus menyelesaikan pertanyaannya terlebih dahulu. Kaka senior Lin, ayo pergi, Murong Sue buru-buru berkata pada Lin Long. Dia tidak punya banyak harapan untuk dirinya sendiri. Dia di sini hanya untuk berlatih. Lin Long berbeda. Dia seharusnya mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan itu. Itulah sebabnya Murong Sue sangat tidak sabar. MHM, Lin Long mengangguk. Dengan itu, dia mengikuti Murong Sue dan berjalan menuju jalan di depan mereka. Sejujurnya, Yang Jian tidak akan khawatir bahkan jika dia punya waktu beberapa jam lagi. Keduanya dengan cepat memasuki jalurnya masing-masing. Begitu mereka memasuki jalan setapak, Murong Sue melihat memang ada pertanyaan yang tertulis di papan nama di depan mereka. Itu ada hubungannya dengan alkimia. Tampaknya tidak sulit. Setelah berpikir sejenak, Murong Sue memberikan jawaban. Pertanyaan selanjutnya adalah tentang seni bela diri. Itu juga tidak sulit, dan Murong Sue dengan cepat memberikan jawabannya juga. Begitu saja, tak lama kemudian, Murong Sue telah menyelesaikan lima pertanyaan berturut-turut. Ketika dia menyelesaikan pertanyaan kelima, Murong Sue berhenti, lalu melihat ke arah jalan Lin Long. Dia melihat lurus ke depannya. Cara dia melihatnya, kekuatan Lin Long seharusnya sudah melampaui miliknya. Namun yang mengejutkan, dia tidak melihat Lin Long berada di dekatnya. Mungkinkah kakak senior Lin masih berada di belakangnya? Dengan pemikiran itu, dia segera berbalik. Apa yang dia tidak percaya adalah bukan hanya Lin Long yang berada di belakangnya, tapi dia jelas bahkan belum menyelesaikan pertanyaan pertama. Apa yang sedang terjadi? Murong Sue menatap kosong. Pertanyaan-pertanyaan ini sangat sederhana. Bahkan jika Lin Long lebih lemah darinya, tidak mungkin dia tidak bisa menyelesaikan pertanyaan pertama. Pada saat itu, Yang Jian melirik ke arah jalan Lin Long. Ketika dia melihat Lin Long tidak bergerak pada tanda pertama, dia sama terkejutnya. Namun, karena dia membenci Lin Long, dia tidak berpikiran sama seperti Murong Sue. Sebaliknya, dia berpikir bahwa Lin Long pasti bingung dengan pertanyaan pertama. Haha, Lin Long, dasar sampah. Anda bahkan tidak dapat menyelesaikan pertanyaan pertama. Bagaimana Anda akan bersaing dengan saya? Yang Jian tertawa dalam hati, senang dengan dirinya sendiri. Situasi ini membuatnya semakin percaya diri dan termotivasi. Setelah menatap Lin Long dengan jijik, dia kembali ke masalahnya. 488. Pertanyaan yang menghentikan sementara Lin Long adalah pertanyaan tentang Rune. Alasan mengapa itu terhenti untuk sementara adalah karena Lin Long akan dapat menyelesaikannya jika dia menghabiskan lebih banyak waktu. Lin Long tidak terkejut dengan hal ini. Pertanyaan dalam formasi Rune mungkin tidak selalu berkembang dari mudah ke sulit. Mungkin saja dia akan menghadapi pertanyaan yang agak sulit sejak awal. Tentu saja kemungkinan hal itu terjadi sangat kecil. Lin Long kebetulan bertemu dengan salah satunya. Memang tingkat kesulitan soal selanjutnya langsung berubah. Ini menjadi lebih mudah berkali-kali lipat. Mengingat kemampuan Lin Long, dia bisa menjawabnya hampir tanpa berpikir. Pertanyaan-pertanyaan berikut juga sama. Oleh karena itu, kecepatan Lin Long dalam menyelesaikan soal bisa dikatakan tidak dapat dihentikan. Dalam waktu singkat, dia berhasil menyusul Murong Sue. Murong Sue secara naluriah menoleh dan melihat Lin Long muncul di samping dindingnya. Dia hanya bisa menatap kosong. Tidak peduli betapa mudahnya pertanyaan Lin Long, tidak mungkin dia bisa menghubunginya dalam waktu sesingkat itu. Mungkinkah kemampuan kakak senior Lin telah melampaui kemampuanku sejauh ini, terlalu jauh? Murong Sue berpikir dalam hati. Itulah satu-satunya penjelasan bagaimana Lin Long berhasil mengejar ketinggalan dalam waktu sesingkat itu. Adapun mengapa Lin Long lama sekali menjawab pertanyaan pertama, dia merasa Lin Long pasti sedang memikirkan hal lain. Dia belum menjawabnya sama sekali. Setelah tersenyum pada Murong Sue, Lin Long terus menyelesaikan pertanyaan dengan kecepatannya sendiri. Ketika yang lain menyadari apa yang terjadi antara Lin Long dan Murong Sue, mereka semua tercengang juga. F. Chuck, Lin Long ini benar-benar menyembunyikan kemampuannya. Mereka hanya bisa menghela nafas dalam hati. Segera, Lin Long menyusul Yang Jian, yang berada di jalur lain. Pada saat itu, Yang Jian baru saja menyelesaikan pertanyaannya. Dia baru saja hendak berbalik dan melihat ke belakang Lin Long ketika rahangnya ternganga karena terkejut. Dia menyadari bahwa Lin Long telah menyusulnya. Bagaimana Lin Long bisa menyusul begitu cepat? Yang Jian was dumbfounded. Dia mengira dia sedang berhalusinasi, sehingga dia menggosok matanya dengan keras. Namun, kenyataan memberitahunya bahwa orang di jalan lain itu memang Lin Long. Bagaimana dia bisa menyusul? Itu tidak mungkin, bukan. Yang Jian yelet inwardly again. Setelah mengerjakan begitu banyak pertanyaan, dia tahu bahwa dia tidak akan mampu menjawab pertanyaan termudah sekalipun dalam waktu sesingkat itu. Selanjutnya, dia telah memasuki jalur sebelum Lin Long. Mungkinkah Lin Long jauh lebih kuat darinya? Namun, dia dengan cepat membantah spekulasi tersebut. Itu karena dia sangat berbakat dan memiliki banyak peluang, tetapi dia baru mencapai levelnya saat ini. Bagaimana mungkin Lin Long bisa melampauinya? Orang ini pasti curang. Pada akhirnya, dia sampai pada kesimpulan ini. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Lin Long menipu, dia bersikeras dalam hatinya bahwa itu karena sebaliknya tidak masuk akal. Dia sangat marah ketika sampai pada kesimpulan ini, tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak bisa keluar dari terowongan sekarang, jadi dia hanya bisa menatap Lin Long yang berada di sisi lain. Dia sangat marah sehingga dia tidak berminat untuk melanjutkan. Oleh karena itu, jarak antara dia dan Lin Long semakin jauh. Pada titik tertentu, seluruh alun-alun tiba-tiba bergema dengan kata-kata seperti itu. Karena kesenjangannya terlalu besar, kecuali orang yang ada di pertanyaan 35, semua orang akan tersingkir. Kata-kata ini diulangi tiga kali berturut-turut. Setelah ketiga kalinya, pertanyaan dipapan nama semua orang menghilang kecuali Lin Long. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang. Beberapa orang berpikir bahwa tanpa pertanyaan-pertanyaan ini, mereka akan dapat maju, namun mereka salah. Meskipun mereka bisa bergerak maju, mereka selalu berjarak 20 kaki dari Lin Long. Hanya setelah Lin Long menyelesaikan pertanyaan dan bergerak maju barulah mereka dapat terus bergerak maju. Jelas sekali bahwa mereka telah tersingkir. Setelah sampai pada kesimpulan ini, mereka semua kecewa. Yang Jian bahkan lebih marah karena ini berarti api spiritual di dalam tidak ada hubungannya dengan mereka. Sebelumnya, dia dipukuli setengah mati oleh seni bela diri Lin Long. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa melampaui Lin Long dalam hal pengetahuan, tapi dia tidak menyangka ini akan terjadi. Bagaimana Yang Jian tidak marah? Lin Long, jangan terlalu sombong. Kamu hanya menggunakan cara tercelah untuk mendapatkan jawabannya. Bahkan jika kamu mendapatkan api spiritual pada akhirnya, itu tetap merupakan kemenangan yang tidak adil. Yang Jian berteriak ke arah Lin Long. Suaranya sangat keras sehingga orang-orang di seberang terowongan dapat mendengarnya dengan jelas. Mungkinkah Lin Long benar-benar menggunakan beberapa cara untuk mendapatkan jawabannya? Mendengar kata-kata Yang Jian, keempat orang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan hal ini. Ketika mereka memikirkan tentang apa yang telah terjadi sebelumnya, mereka mulai mempercayai Yang Jian. Kalau tidak, tidak ada cara untuk menjelaskan semua ini. Ini karena Lin Long masih terlalu muda. Dia masih sangat muda sehingga tidak ada yang mengira dia bisa memiliki kekuatan seperti itu di usianya. Yang Jian awalnya tidak ingin berjalan ke depan. Lagi pula, sungguh memalukan dipimpin oleh Lin Long. Namun, memikirkan tentang api spiritual di tengah, dia mengertakkan gigi dan mengikuti di belakang Lin Long. Beberapa saat kemudian, seseorang tiba-tiba berseru, cepat, lihat dinding di sebelah kirimu. Yang Jian tanpa sadar melihat ke dinding di sebelah kirinya. Sekilas, dia tertegun karena sebuah gambar muncul di dinding. Orang dalam gambar itu adalah Lin Long, yang sedang memecahkan masalah tersebut. Dia tidak hanya dapat melihat Lin Long, tetapi dia juga dapat dengan jelas melihat masalah pada tanda di depan Lin Long. Yang Jian segera memahami bahwa susunan rahasia menampilkan situasi di sisi Lin Long di dinding, memungkinkan mereka untuk melihat dengan jelas proses penyelesaian pertanyaan Lin Long. Lin Long, dengan gambar ini, mari kita lihat cara tercela apa yang bisa kamu gunakan. Melihat gambar itu, wajah Yang Jian langsung bersinar. Saat ini, Lin Long kebetulan berjalan di depan papan berikutnya. Yang Jian segera menatap konten di papan dan gerakan Lin Long. Ini adalah pertanyaan tentang Rune. Begitu dia melihat pertanyaan itu, sebuah pemikiran melintas di benak Yang Jian. Pertanyaan ini sepertinya agak sulit. Jika itu dia, akan menjadi masalah jika dia bisa menyelesaikannya dalam waktu satu jam. Namun, yang tidak dia duga adalah Lin Long sepertinya menguraikan langkah-langkah penyelesaian pertanyaan di papan tulis tanpa berpikir panjang. Jadi beginilah pertanyaannya. Tindakan Lin Long segera membuat Yang Jian, yang masih memikirkan bagaimana menyelesaikan pertanyaan tersebut, segera menyadari. Saat dia terus melihat, Yang Jian semakin memahami langkah-langkah pertanyaan itu. Namun karena prosesnya yang terlalu cepat, ia masih belum mencernanya setelah menontonnya. Sebelum dia bisa memahami mengapa Lin Long melakukan beberapa hal yang dia lakukan, Lin Long sudah beralih ke pertanyaan berikutnya. Sial, kecepatan dan kemampuan memecahkan masalah Lin Long ini terlalu mengerikan. Yang lain secara alami melihat proses Lin Long memecahkan pertanyaan itu, dan hati mereka sangat takjub. Mereka dapat dengan jelas melihat keseluruhan proses, sehingga mereka dapat melihat bahwa tidak ada kemungkinan Lin Long berbuat curang sama sekali. Tanpa disadari, Lin Long hanya berhenti sedikit setelah menyelesaikan 50 hingga 60 pertanyaan dengan kecepatan ini. Saat ini, mereka yang menonton dari awal hingga akhir sudah pusing, merasa seolah-olah kepalanya bukan miliknya. Alasan mereka bertahan adalah karena mereka menyadari bahwa melihat Lin Long menyelesaikan pertanyaan akan memungkinkan mereka memperoleh sesuatu. Namun, setelah menonton, mereka menyadari bahwa perolehan mereka terbatas. Ini karena kecepatan pemecahan masalah Lin Long terlalu cepat, dan dia tidak memberi mereka waktu untuk berpikir sama sekali. Yang Jian adalah salah satu orang yang menonton dari awal hingga akhir. Alasan dia bertahan adalah karena dia ingin melihat Lin Long melakukan kesalahan, tapi dia menyadari bahwa dia salah. Sepertinya tidak ada kemungkinan Lin Long melakukan kesalahan sama sekali. Wajah yang Jian pucat karena dia sudah bisa melihat bahwa perbedaan kekuatan antara dia dan Lin Long terlalu besar. Semua tebakan yang dia buat barusan hanyalah kebohongan pada dirinya sendiri. Saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Cahaya putih menyilaukan tiba-tiba muncul di terowongan di sebelah kanan Lin Long. Segera setelah itu, seseorang benar-benar turun dari langit dan mendarat di terowongan itu, dan kebetulan letaknya tidak jauh dari Lin Long. Itu mentor Ye Hongyi. Setelah melihat siapa orang itu, semua orang tercengang. Mereka tidak tahu bagaimana Ye Hongyi bisa masuk. Pada saat yang sama, selain gambar Lin Long, gambar Ye Hongyi juga muncul di dinding sebelah kiri mereka. Demikian pula, sebuah pertanyaan juga muncul di papan di depan Ye Hongyi. Mentor Ye Hongyi dikirim oleh Runik Arai untuk memberi pelajaran pada Lin Long, agar dia tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tebal bumi. Melihat situasi ini, Yang Jian segera mengepalkan tinjunya karena kegirangan. Di antara keduanya, siapa yang lebih baik? Pikiran yang sama terlintas di benak yang lain. Meskipun Yang Jian baru saja menunjukkan kecepatan pemecahan masalah yang mengerikan, pertanyaan yang dia selesaikan sebenarnya tidak sulit, sehingga orang-orang yang hadir tidak tahu siapa yang lebih baik. 489 Sepertinya Tuan Pei sudah lama mengantisipasi hal seperti ini akan terjadi. Itu sebabnya dia secara khusus meninggalkan jalan untuk instruktur akademi. Pikiran ini terlintas di benak Lin Long ketika dia melihat Ye Hongyi tiba-tiba muncul. Meskipun dia hanya melihat Ye Hongyi, Lin Long tidak percaya bahwa hanya Ye Hongyi yang turun. Dengan kata lain, masih sulit baginya untuk mendapatkan api spiritual. Namun, Lin Long tidak mengambil hati. Bagaimanapun, dengan kekuatannya, bahkan jika dia tidak mendapatkan api spiritual, dia masih bisa meninggalkan alam mistik tanpa cedera. Ketika Ye Hongyi muncul, pertanyaan di papan di depan Lin Long tidak langsung muncul. Baru setelah Ye Hongyi muncul barulah pertanyaan itu perlahan muncul di papan tulis. Pada saat yang sama, sebuah pertanyaan juga muncul di papan di depan Ye Hongyi. Pada saat ini, Ye Hongyi yang berpengalaman sudah mengetahui situasinya. Ketika dia melihat Yang Jian dan yang lainnya tertinggal di belakang Lin Long, meskipun dia sudah siap mental, dia masih sangat terkejut. Bagaimanapun, Yang Jian dan Murong Sue adalah murid paling berbakat di akademi. Terutama Yang Jian, yang tidak pernah menyangka akan tetap kalah dari Lin Long. Pada saat ini, Ye Hongyi semakin yakin bahwa Lin Longlah yang menginginkan api spiritual. Untungnya, Tuan Pei sudah memberikan jalan keluar untuk mereka. Jika tidak, api spiritual akan benar-benar direnggut oleh Lin Long. Ye Hongyi berpikir sendiri. Setelah memilah-milah pikirannya, dia segera terjun ke dalam penyelesaian masalah. Meskipun dia adalah seorang guru akademi, kekuatannya pasti di atas Lin Long, dia tetap harus berhati-hati. Kalau tidak, akan buruk jika dia terbalik dan kalah dari Lin Long. Reputasi pribadinya hanyalah masalah kecil, tetapi akan menjadi masalah besar jika dia menunda akademi. Sementara mereka berdua dengan sepenuh hati menyelesaikan pertanyaan tersebut, Yang Jian, Murong Sue, dan yang lainnya juga memusatkan perhatian mereka pada proyeksi di dinding. Eh, pertanyaan guru dan Lin Long sama. Yang Jian dan yang lainnya segera menyadari bahwa mereka berdua memiliki pertanyaan yang sama. Setelah melihat lebih dekat, Yang Jian langsung sedikit terkejut. Pertanyaan ini jelas sepuluh kali lebih sulit daripada pertanyaan Lin Long. Itu adalah pertanyaan tentang Rune. Ye Hongyi telah menunjukkan kepadanya pertanyaan seperti ini sebelumnya, tetapi dia menyerah setelah merenungkannya beberapa saat karena dia menyadari bahwa dia tidak cukup berpengetahuan untuk menyelesaikannya. Penjelasan Ye Hongyi selanjutnya membuatnya merasa nyaman. Ye Hongyi tidak hanya harus menghabiskan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah seperti ini, bahkan para master Rune terbaik di wilayah selatan pun harus melakukan hal yang sama. Lin Long, kamu boleh menangis nanti. Bagaimana Anda bisa mengatasi masalah seperti itu? Yang Jian berpikir dengan gembira sambil melihat masalahnya. Ye Hongyi, yang berada di saluran lain, secara alami merasa nyaman. Sudah delapan tahun sejak dia pertama kali menerima pertanyaan seperti itu. Lin Long masih sangat muda. Bahkan jika dia telah mempelajari Rune sejak dia lahir, masih mustahil baginya untuk menjawab pertanyaan sulit seperti itu secepat itu. Pertanyaan ini, bukan, jalan pengetahuan ini, saya pasti akan menang. Senyuman muncul di wajah Ye Hongyi. Dengan mengingat hal ini, dia secara alami lebih percaya diri. Karena dia tidak bisa diganggu saat menyelesaikan pertanyaan ini, dia bahkan tidak repot-repot mengamati sekelilingnya. Sebaliknya, dia memfokuskan seluruh energinya untuk memecahkan pertanyaan itu. Lin Long segera menyerah. Dia adalah guru di akademi, dan dia juga guru terbaik di bidang Rune. Bagaimana kamu bisa membandingkannya dengan dia? Yang Jian, yang sangat bangga pada dirinya sendiri, berteriak pada Lin Long. Meski bukan dia yang mengalahkan Lin Long, Ye Hongyi adalah gurunya, jadi dia merasa senang dengan hal itu. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah menjadi jelek. Dia menyadari bahwa Lin Long tampaknya menyelesaikan pertanyaan itu lebih cepat daripada Ye Hongyi. Tidak, tidak hanya sedikit lebih cepat. Dia jauh lebih cepat. Seringkali, Ye Hongyi masih tenggelam dalam pikirannya, tetapi Lin Long sudah menyelesaikan langkah-langkahnya. Mungkinkah Lin Long bahkan lebih kuat dari guru Ye Hongyi? Murong Suedan yang lainnya tercengang. Awalnya mereka mengira Lin Long tidak akan punya peluang melawan guru Ye Hongyi, tapi sekarang sepertinya bukan itu masalahnya. Bagaimana Lin Long bisa lebih baik dari gurunya? Dia pasti baru saja memecahkan pertanyaan secara acak dan kebetulan mengikuti langkah-langkahnya. Kalau terus begini, dia pasti tidak akan bisa menyelesaikan pertanyaannya. Yang Jian berpikir dengan marah. Namun, hasil akhirnya adalah tamparan keras di wajahnya. Lin Long telah memecahkan pertanyaan itu, dan dia jauh lebih cepat daripada Ye Hongyi. Ye Hongyi baru menyelesaikan setengahnya. Sial, Lin Long pasti sudah memecahkan pertanyaan ini sebelumnya. Itu sebabnya dia bahkan tidak perlu memikirkannya, yang Jian mengutuk dalam hati. Murong Suedan yang lainnya dipenuhi rasa tidak percaya. Lin Long tidak hanya menyelesaikan pertanyaannya, tapi dia juga dua kali lebih cepat dari Ye Hongyi. Hal ini tidak terbayangkan oleh mereka. Apakah itu kekuatannya, atau itu kecelakaan? Hati mereka dipenuhi dengan pertanyaan. Setelah menghabiskan waktu yang sama, Ye Hongyi akhirnya memecahkan pertanyaan itu. Lalu, dia tanpa sadar melihat ke arah Lin Long. Ketika dia melihatnya, dia langsung tercengang. Lin Long telah melampauinya dengan tiga tanda. Dengan kata lain, pada saat Ye Hongyi menyelesaikan pertanyaan ini, Lin Long sudah menyelesaikan empat pertanyaan berturut-turut. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Lin Long bisa menyelesaikan pertanyaan itu begitu cepat? Bahkan Ye Hongyi berteriak dalam hati, tidak mau menerima ini. Mungkinkah pertanyaan yang dia pecahkan berbeda dengan pertanyaan saya? Namun, Ye Hongyi dengan cepat menolak gagasan ini. Pengetahuannya tentang Rune pada dasarnya berasal dari pengetahuan Tuan Pei, jadi dia bisa mengetahuinya dari Rune di lorong sekitarnya. Pada tahap ini, pertanyaan di setiap jalur sama, dan urutannya juga sama. Mungkinkah Lin Long benar-benar kuat? Dengan mengingat pertanyaan-pertanyaan ini, Ye Hongyi berjalan maju. Ketika dia sampai pada tanda berikutnya, sudut mulutnya bergerak-gerak tak terkendali. Pertanyaan ini jelas lebih sulit dari pertanyaan sebelumnya. Dengan kata lain, jika dia menyelesaikannya, itu pasti akan membutuhkan lebih banyak waktu. Bagaimana Lin Long bisa menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan ini begitu cepat? Dan dia bahkan menyelesaikan beberapa pertanyaan berturut-turut. Ye Hongyi tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Dia langsung berteriak. Untungnya, tidak ada orang di sekitar, dan suaranya tidak terlalu keras. Yang Jian dan yang lainnya tidak bisa mendengarnya sama sekali, jadi tidak ada yang melihat hilangnya ketenangannya. Apa yang tidak dia ketahui adalah Yang Jian dan yang lainnya sangat terkejut sehingga mereka tidak memperhatikannya sama sekali. Ini karena pertanyaan Lin Long selanjutnya bahkan lebih sulit dari pertanyaan sebelumnya. Bagaimana Lin Long bisa begitu kuat? Pikiran yang sama masih melekat di benak mereka. Saat ini, tidak ada yang meragukan bagaimana Lin Long mendapatkan jawabannya. Sekalipun dia punya jawabannya, dia tidak bisa menjawabnya secepat dan sejelas itu. Dengan kata lain, ini adalah cerminan lengkap dari kekuatan Lin Long. Karena hal inilah yang Jian pun kagum. Ye Hong Yi, yang terus menyelesaikan pertanyaan, bahkan lebih terkejut dari mereka. Ini karena dia menyadari bahwa pertanyaan yang baru saja dipecahkan Lin Long masih merupakan pertanyaan sulit di lingkaran Master Rune seluruh wilayah selatan. Lin Long tidak hanya menyelesaikannya, tapi dia juga sangat cepat. Jika berita ini tersebar, para Master Rune di seluruh wilayah selatan akan sangat terkejut hingga rahang mereka akan ternganga. Ye Hong Yi sangat terkejut hingga seluruh tubuhnya gemetar saat melihat pertanyaan di depannya. Dia bahkan tidak tahu apakah dia senang atau takut. Jika dia senang, itu karena sebagai Master Rune, dia senang melihat pertanyaan sulit seperti itu terpecahkan. Jika dia takut, itu karena dia takut harus menghadapi lawan seperti itu. 490. Dia benar-benar tidak bisa menghentikan Lin Long. Ye Hong Yi menggelengkan kepalanya tak berdaya saat dia melihat ke arah Lin Long, yang telah melampauinya dalam beberapa papan. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Lin Long bisa begitu berpengetahuan di usia yang begitu muda. Bahkan jika dia tidak bisa mengejar Lin Long, Ye Hong Yi tidak mau menyerah. Ini bukan hanya tentang dia, tapi seluruh akademi. Namun, setelah beberapa saat, Ye Hong Yi benar-benar menyerah karena suara di alun-alun terdengar lagi. Selain pertanyaan ke-35, semua orang tersingkir. Setelah suara ini, pertanyaan di papan di depan Ye Hong Yi segera menghilang. Melihat ini, bagaimana mungkin Ye Hong Yi tidak tahu bahwa jarak antara dia dan Lin Long terlalu besar. Itu sangat hebat sehingga tidak bisa dibalik. Setelah merasa menyesal beberapa saat, Ye Hong Yi dengan cepat membuang kekecewaan ini ke dalam pikirannya. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah karena dia benar-benar tenggelam dalam langkah-langkah pemecahan masalah Lin Long melalui proyeksi di dinding di sampingnya. Pertanyaan macam apa ini? Pertanyaan ini sepertinya tidak ada di seluruh benua langit campuran, dan ini pasti lebih sulit daripada jenis pertanyaan yang sama yang pernah saya lakukan sebelumnya. F asterisk cek, jadi beginilah cara menyelesaikan pertanyaan ini. Jadi selama rumput afinitas cinta ditempatkan di langkah terakhir, pil yang awalnya sulit untuk dimurnikan ini segera menjadi sangat mudah. Lin Long ini sebenarnya memiliki ini semacam metode pemecahan masalah. F asterisk cek, aku sudah meneliti pertanyaan ini dengan zanpeng selama beberapa bulan sebelum kita mendapatkan petunjuknya. Lin Long ini benar-benar mendapatkan jawabannya hanya dalam waktu beberapa saat. Ye Hongyi sepertinya kesurupan. Dia menepuk pahanya suatu saat, lalu menari dengan penuh semangat pada saat berikutnya. Kadang-kadang, dia bahkan berbicara dengan tidak jelas, membuat orang-orang di sampingnya tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, mereka tidak dapat melihat kekhawatiran atau kekhawatiran apapun di mata Ye Hongyi. Satu-satunya hal yang bisa mereka lihat adalah rasa hausnya akan pengetahuan. Ini adalah Ye Hongyi yang tenggelam dalam pengetahuan. Yang Jian, yang akrab dengan Ye Hongyi, mengetahui hal ini dengan sangat baik. Situasi ini membuatnya merasa semakin tidak berdaya karena orang yang telah membenamkan Ye Hongyi dalam pengetahuan adalah Lin Long. Sial, Lin Long ini, kenapa dia memiliki pengetahuan yang begitu menakutkan? Yang Jian berpikir keras di dalam hatinya. Oh, akhirnya selesai. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Hongyi mengangkat kepalanya dengan linglung dan melihat Lin Long sudah berhenti. Tidak ada lagi papan di depannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan ini. Ketika dia melihat api spiritual menyala seratus kaki di depan Lin Long, dia tiba-tiba sadar kembali. Dia benar-benar tenggelam dalam langkah pemecahan masalah Lin Long. Ekspresinya berubah menjadi sedikit jelek. Meski begitu, ia tetap ingin melanjutkannya, karena dalam kurun waktu yang singkat namun panjang itu, ia telah mempelajari banyak hal yang belum pernah ia pelajari sebelumnya dan mungkin tidak dapat ia pelajari di kemudian hari. Kemampuannya berkali-kali lebih kuat dari Yang Jian, jadi hasil panennya secara alami lebih besar dari Yang Jian. Namun meski begitu, masih banyak hal yang belum dia pahami. Namun, Ye Hongyi dengan cepat tertarik oleh api spiritual tidak jauh dari sana. Karena dia jauh dan perhatiannya tertuju pada pertanyaan, dia tidak memperhatikan api rohani. Tampaknya ada tujuh hingga delapan warna yang terus berubah di permukaan api spiritual. Kelihatannya sangat aneh. Benar sekali, ini adalah api roh atribut spasial yang langka di dunia. Ye Hongyi berteriak dalam hatinya. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah menjadi jelek lagi. Ini karena saat ini, dia tidak punya peluang untuk mendapatkan api spiritual. Aneh, Ye Zhuangya dan dua lainnya memasuki saluran teleportasi bersamaku. Kenapa hanya aku yang muncul setelah sekian lama? Kemana perginya tiga orang lainnya? Ye Hongyi berpikir sambil mengerutkan kening. Tentu saja, dengan kekuatan yang Lin Long tunjukkan barusan, bahkan jika mereka bertiga, tidak, bahkan jika mereka berempat berada di saluran yang sama, mereka pasti tidak akan bisa dibandingkan dengan Lin Long dalam hal jalur pengetahuan. Satu-satunya harapan Ye Hongyi sekarang adalah mereka bertiga akan muncul di ruang terbuka antara jalur pengetahuan dan api spiritual. Hanya dengan begitu dia bisa menghindari kerugian mereka dan mengalahkan Lin Long dengan paksa. Meskipun itu yang dia pikirkan, dia merasa itu sedikit lancang, karena formasi rahasia ini bukanlah permainan anak-anak. Kemungkinan besar Ye Zhuangya dan dua lainnya mengalami kecelakaan selama proses teleportasi, sehingga mereka tidak dapat tiba di alun-alun. Saat pemikiran ini terlintas di benaknya, Lin Long telah keluar dari jalur pengetahuan dan berjalan maju, yang merupakan pusat dari seluruh alun-alun. Di sana, sekelompok api spiritual menyala tak menentu di kehampaan kegelapan. Warnanya terus berubah, seolah memiliki kekuatan magis yang dapat melahap seluruh ruangan. Dengan setiap langkah yang diambil Lin Long, ekspresi yang Jian menjadi lebih buruk. Ini karena ini adalah api spiritual yang diinginkan semua orang di benua langit caotik. Namun, itu akan diambil oleh musuhnya. Bagaimana dia bisa bahagia karenanya? Tuan Pei pasti sudah menyiapkan beberapa mekanisme dalam formasi rahasia. Setelah Lin Long mengambil api spiritual, mekanismenya akan segera menjebaknya dalam formasi rahasia, pikir yang Jian dengan ekspresi ganas. Dia tidak bisa mengalahkan Lin Long, dan pengetahuannya jauh lebih rendah. Sekarang dia terjebak di jalur pengetahuan karena dia tidak bisa mengalahkan Lin Long, dia hanya bisa mengutuk Lin Long dengan cara ini. Pada saat itu, tiga berkas cahaya putih tiba-tiba muncul di kehampaan di depan mereka. Setelah melihat tiga berkas cahaya putih ini, Yang Jian segera menari kegirangan. Dikombinasikan dengan adegan kemunculan Ye Hongi barusan, jelas bahwa formasi rahasia telah menimbulkan masalah yang sulit untuk dihadapi Lin Long. Yang Jian berpikir dengan penuh semangat. Mungkin apa yang dia pikirkan akan menjadi kenyataan. Lin Long akan terjebak dalam formasi rahasia. Namun, ketika tiga berkas cahaya putih menghilang, Yang Jian tercengang. Ini karena tiga pancaran cahaya putih membawa tiga mentor, Ye Zhuangya, Song Dongming, dan Sukai. Yang Jian merasa sedikit kecewa ketika dia melihat bahwa dia tidak dapat segera mengadili Lin Long. Namun, ketika dia memikirkan tentang kekuatan ketiga mentor tersebut, dia dengan cepat membuang kekecewaan ini ke dalam pikirannya. Bagaimana Lin Long bisa menjadi tandingan ketiga mentor tersebut? Ayo, tiga mentor. Tangkap Lin Long hidup-hidup. Yang Jian mengepalkan tangannya erat-erat saat dia melihat ke arah Ye Zhuangya dan dua lainnya. Satu-satunya orang yang dia khawatirkan adalah Ye Zhuangya. Ye Zhuangya adalah mentor Lin Long. Tidak baik jika dia melepaskan Lin Long. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya merasa lega. Ye Zhuangya adalah orang pertama yang menghalangi jalan Lin Long. Terlebih lagi, ekspresinya dingin, seolah dia akan mengintrogasi Lin Long. Ye Zhuangya segera berdiri di depan Lin Long. Dua lainnya juga datang dan mengepung Lin Long. Lin Long, siapa kamu? Beraninya kamu membuat desain pada api spiritual Akademi Sky Evolution? Song Dongming berteriak begitu dia datang. Di sisi lain, Su Kei juga menatap Lin Long dengan dingin. Saat ini, mereka bertiga tidak perlu memastikan bahwa Lin Long adalah orang yang ingin mencuri api spiritual seperti yang dikatakan Tuan Pei. Terima kasih telah menonton!